Pemirsa arus balik pada hari raya Idul Fitri di Bandara Sultan Tahajambi masih terpantau sepi. Diperkirakan punca arus balik akan terjadi pada Sabtu dan Minggu mendatang. Hari kedua libur lebaran tampaknya belum menjadi titik arus balik bagi para pemudik. Hal ini berdasarkan hasil yang terpantau Jek TV di terminal Bandara Sultan Tahajambi. Pantauan Jek TV pada Kamis sekira pukul setengah satu siang. Suasana di Bandara Sultan Tahajambi tampak lengang dan sepi. Tampak sejumlah petugas kebersihan dan aparat yang melakukan rutinitasnya. Sementara atribut di Bandara itu pun masih sama seperti hari biasa saat arus mudik. Terlihat pada terminal kedatangan penumpang maupun di terminal keberangkatan. Tidak terlihat lonjakan penumpang. Hanya saja tanpa sejumlah penumpang yang lalu-lalang datang pergi membawa beberapa barang. Sejumlah kursi tunggu juga kosong yang menandakan tidak adanya penumpang yang singgah untuk duduk sekedar beristirahat. Dari arah depan Bandara tepatnya di area parkir juga tampak sepi dari kendaraan. Menurut petugas Bandara punca arus balik akan terjadi di hari Sabtu dan Minggu. Dimana hari tersebut adalah hari terakhir libur Hari Raya Idul Fitri.